Baik Assalamualaikum warahmatullahi bersama saya di sini di BHR09 channel seputar IT dan elektronik buat teman-teman yang minta dibuatkan tutorial video driver Canon MX357 ya driver MX357 kebetulan sini saya tidak punya Canon di seri tersebut hanya punya Canon G2010 baik disini tanpa busa basi teman-teman silahkan simak pertama-tama buka Google disini silahkan mengetikan download driver Canon MX357 ya Oke seperti ini ya kemudian kita tekan enter nah disini kita pilih urutan nomor 3 123 yang ini ya pilih urutan nomor tiga di sini ya di sini kita pilih sesuai dengan sistem operasi laptopnya atau komputernya ya di sini ya ada yang buat window driver for window ada yang buat macOS kemudian ada juga untuk linux nah jadi sudah disiapkan ya untuk window es atau ini teman-teman silahkan cek dulu sistem operasinya 32 bit atau 64 bit seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya cara ceknya Bagaimana Mas saya enggak bisa silahkan tekan nih kembali saya kembali ya di sini di menu pencarian ketik aja DX lihat setelah muncul seperti ini kita klik enter nah ini muncul ini tergantung spek laptopnya juga atau spek isinya juga kadang cepat munculnya kadang memang lama ya ini kayaknya agak lama kita tunggu saja nah jadi seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini ini teman-teman lihat disini sistem operasinya nah disini ya berarti 32 M 64 bit sini lihat tuh Windows 11 single language 64 bit jadi seperti itu cara ceknya di video sebelumnya pernah saya bahas apakah 32 apakah 64 bit Oke kalau sudah jelas kita exit kita lanjut ke Google nah disini silahkan download download sesuai dengan kebutuhan tadi Oke jadi disini ada window XP Vista 789 dan 10 untuk 32 bit untuk 64 bit silahkan di download di sini kemudian kalau kita sudah menemukan sudah tahu semua persenya ya silahkan download sesuai dengan kebutuhan kita yang ini misal kita tunggu download shopping udah saya disini menggunakan apa unduhannya itu oke Hai internet download manager ya Hai mempakaian bawahannya setelah yang penting yang penting terdownload intinya nah kalau sudah terdownload install seperti hal yang biasanya untuk driver ya sama saja cerai salat teman-teman ya karena disini saya hanya download saja tidak akan pengetahuan misal karena saya tidak punya printer seri di MX357 buat saudara-saudaraku yang minta dipideokan tolong dipideokan untuk drivermu Canon MX357 nah ini ya caranya nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi Oke jangan lupa ucapkan terima kasih pada yang punya yang telah share driver ini Oke disini kita tunggu saja ya nah nih ya ini munculnya nanti didownloadan engkau nya munculnya itu didownloadan nah ini dia sudah selesai nah nah oke buka folder sini ya di sini buka folder di sini di home di home ya di sini ya gimana ini di download dan program pembuatan program Oke jadi ini yang sudah didownload temen-temen ya kalau mau di install silahkan klik kanan kemudian run administrator kemudian tekan ya di sini sama installnya seperti biasanya silahkan tekan ya ikuti langkah-langkahnya seperti itu saja Oke jadi karena saya tidak akan install ya bisa tidak punya seri ini saya cukup kasih apa namanya cara saja Oke klik mudah-mudahan video ini bermanfaat mudah-mudahan bisa membantu buat saudaraku terima kasih kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati